Usaha, usaha aja harusnya Allah digandeng Berapa sih modal salon? Misalkan 30 juta Allah jadi pemegang saham Sedekain dulu Nanti usahanya jalan Kedua, mbaknya tuh kalau usaha Suka berandai-andai Saya mau buka usaha salon Biar ada penghasilan buat ini Buat ini, gak boleh Kan belum jalan Baru mau proses bikin Ininya udah jalan dulu Gak boleh Jadi setiap doa Udah, terus kalau udah sepi Udah apa, terus masuk, masuk Ya, ini karena mbaknya kan menghayal Berandai-andai Kalau saya nanti punya salon Saya nanti begini, begini, begini tuh gak boleh Kedua, Allah gak dijadi pemegang saham Allahnya harus jadi pemegang saham Jadi gini, kalau orang yang punya usaha Itu wajib Sedekainya harian Wajib, karena kan penghasilannya harian Gak boleh kita punya usaha Sedekainya tiga hari sekali Gak bisa Untuk tuh bankroll Harian aja Gitu Dari untung bersih Ya Mau boleh belas mangga Tapi kalau punya aset Kayak mbaknya tadi Harus sedekainya 100% Dari untung bersih 90% punya aset Tapi kalau mbaknya gak mau punya aset Hanya perusahaannya untung aja Sedekainya belas mangga Dari untung bersih Oke Setuju? Yuk, penuh tangan Sampai jumpa di video selanjutnya